Rumah tangga masih seumur jagung, hubungan pasangan Ria Ricis dan Tegurian kumpulkan tidak sedang baik-baik saja. Deretan fakta berikut seolah mengamini bahwa kali ini November memang kelabu dan dugaan adanya keretakan kian terkonfirmasi dengan adanya drama panas baru setiap harinya. Tidak seperti biasanya, Ricis dan Rian sudah jarang sekali meng-capture momen intimasi sebagai keluarga kecil bahagia seperti dulu-dulu. Dalam banyak kesempatan, Ricis atau Rian hanya tampil berdua dengan Moana, termasuk bepergian atau menghadiri acara ulang tahun teman-teman Moana. Saat ulang tahun Kenzo, putra kedua Baim dan Paula misalnya, Rian hanya hadir berdua dengan Moana. Ricis pun memberikan jawaban yang penuh tanda tanya dengan argumen lupa fotonya. Makin kesini seolah makin jelas terlihat bahwa mungkin sekali Rian dan Ricis saat ini lebih memilih hubungan jarak jauh atau LDR ketimbang bersama. Jika beberapa waktu lalu, Rian yang lama di luar kota di Solo, kali ini giliran Ricis yang menyepi santai di Jogja. Publik jadi makin liar berasumsi karena pasangan yang menikah pada 12 November ini melewatkan begitu saja momen ulang tahun pernikahan kedua mereka. Tanpa ucapan, apalagi perayaan mewah seperti anniversary pertama tahun lalu. Setelah heboh tidak merayakan ulang tahun perkawinan lagi, Ricis dan Rian seolah mulai acuh tak acuh satu sama lain. Yang terbaru adalah Ricis absen dan lebih memilih lanjutkan syuting di Jogja. Apa yang menjadi pertimbangan? Yang pasti pengasuhan Moana kabarnya bergantian setiap 4 hari. Belum lama ini Rian menjemput Moana tanpa Ricis di bandara. Bukankah ini artinya pisah? Moana lagi. Fakta selanjutnya yang menjadi perbincangan adalah tangan Rian dan Ricis tanpa cincin kawin lagi. Tidak seperti biasanya, cincin emas pernikahan selalu melingkar di jari. Belakangan Rian tidak terlihat lagi mengenakannya. Banyak warganet yang menduga ini ada kaitannya dengan pembagian hari untuk mengasuh Moana. Sama seperti keluarga-keluarga lainnya, pasangan Ria Ricis dan Tukurian mungkin saja sedang mengalami ujian. Ujian atau tantangan itu sendiri adalah bagian dari dinamika untuk menjadi lebih matang dan tangguh lagi ke depannya. Mungkinkah kondisi terkini rumah tangga Ricis dan Rian terlalu disorot berlebihan sehingga semuanya kelihatan suram. Sebab sama seperti siang yang berganti malam dan terik panas mentari berganti hujan. Demikianlah juga dinamika dalam rumah tangga yang tidak selalu mulus. Bila saat ini sedang renggang, beberapa waktu lalu Ricis dan Rian pun pernah begitu mesra dan hangat.